Halo semuanya, balik lagi sama gue Rizky di game ya Sports FC 24 Dan ini adalah konten career player lagi, gue ngelanjutin lagi Dan ini adalah semifinal piala presiden lag pertama Di video ini gue bakal mainin 2 lag sekaligus Semoga aja, Ranz bisa lolos di semifinal piala presiden ini Let's go guys Dan ini dia, kick off bobok pertama Semifinal lag pertama, piala presiden antara Ranz menghadapi Arema Ya semoga aja di lag pertama ini, karena ini main di stadionnya Ranz Harus cari gol dulu yang banyak, sebelum lag kedua main di stadionnya Arema Oke, Maruoka, iya ampun, passingnya dipotong Kasih bola ke Jayus Hariono, Hariono kasih bola ke Greg Nokolo Berbahaya Greg Nokolo, masih ada Hilmansyah, bagus banget Hilmansyah Marco Sandi, coba minta bola gue, oke Muris dapet, good Passing dulu, minta lagi Kita main passing-passing, bagus banget Rizky Pelu Paulus ditanggang kasih ke Muris Muris melewati satu pemain, Muris Coba Trivela dari sini, masuk, itu dia 1-0, Muris mencetak gol Ranz unggul 1-0 Anjay pake selebrasinya Mbappe Good, nice goal dari Muris Kita lihat replaynya Trivela dari Muris luar biasa bagus Wah, spesialis memang ya Oke, kita lanjut 1-0, jangan seneng dulu, jangan Jumawa ya, jangan terlutak kabur Karena match masih panjang, masih ada lag kedua juga Tapi yang pasti disini fokus untuk cari goal ya Kalo bisa hat-trick, gue hat-trickin lag pertama Tapi kita lihat aja Memungkinkan atau tidak untuk hat-trick Dedik Setiawan Kasih bola ke Alvarez Alvarez, masih Alvarez Passing ke samping ada Batran Lepas bola sepertinya Oke, good Muris Come on Muris Oke, masih Muris Passing ke samping Erwin Ramdani Marco Sandi kasih ke Muris Oke, tarik dulu ke belakang Chill aja dululah Main sabar Oke, passing bola ke Rizky Pelue ke Marowoka Paolo Sitanggang Kasih ke Muris Muris Coba angkat bola Uh, gak ada yang di 7, oke Nice strike Minute 18 Belum lagi ada peluang terjadi Bahkan Arema juga belum lagi Cuma satu tadi doang Marasabesi Rifat Marasabesi Bagas Adi Hati-hati Come on Wah, gue udah terlalu jauh turunnya Alvarez Kasih bola ke Batran Alvarez 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 Oke, bagus banget ini loh Masih, masih Dedik Setiawan Dedik Dedik Berbahaya Greg Nokolo Bagus, block sama Kiko Nice banget Oke, belum out bolanya Gila gue sampe turun ke belakang ya Oke, Marco Sandi Kasih bola ke Muris Oke, bagus banget Erwin Ramdhani kasih ke Muris Balikin lagi 1-2 Muris dengan Erwin Mana ini gading Mau, kah Oke, passing Good shooting Nice goal Rizky Pelu Asis dari Muris 2-0 Runs unggul di menit 28 1 goal 1 asis Nice performa dari Muris Sejauh ini Kita lihat replaynya Wow, ish nge-lag bro Nge-lag bro Ini harus cepat cari dana ya Cari saweran Dan cari cuan Untuk bisa upgrade PC Ini udah mulai nge-lag PC Si gue udah Jalan 5 tahun ya Kagak di upgrade Oke, nice Nice banget Oke, dedik setiawan Kasih ke Julian Dedik setiawan Masih dedik setiawan Oke, passing bola Ke Greg Nokolo Greg Nokolo Greg Nokolo Oke, masih Greg Nokolo Terus dia Bagus Marco Sandi Di Good Greg Nokolo gak bisa Ngelewatin Marco Sandi Muris Pergerakan yang luar biasa Skillnya Masih Muris Passing ke tengah ada Rizky Pelu Rizky Pelu Kasih bola ke Paolo Sitanggang Paolo Sitanggang Kasih bola ke Hari Udo Hari Udo Kasih ke Muris 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 Terlalu tinggi chipnya Harusnya bisa dishooting aja Waduh Sayang banget bro Oke Angkat bola Teguh Amiruddin Aduh Gagak dapet itu Aning Come on Jayus Haryono Jayus Haryono Kasih bola ke Dedik setiawan Dedik setiawan Passing ke tengah Berbahaya Waduh Alvarez Bro Cetak gol 2-1 Di menit 39 Sebelum bopok pertama Mengejar ketertinggalan Kita lihat replaynya Wah Tengahnya kosong Udah terlalu turun jauh sih Angelo Lanjut Maruoka kasih bola ke Muris Aduh Muris Salah passing Anjir Aduh Ini jangan sampai kebobolan Blunder gue ini kalau kebobolan ya Tanggung jawab dulu gak sih Oke Bagus Untung dia gak langsung maju ke depan Saiful Anwar Kasih bola ke Bagas Adi Kita lihat Jayus Haryono Passing ke samping Greg Nokolo Dipotong bolanya sama Angelo Rizky Pelu Maruoka Paolo si Tangga Kasih ke Muris Terupas yang sangat bagus Muris Masih Muris Placing Waduh Ditepis Anjay Oke Counter kick sepertinya Oke Ambil bolanya Maruoka Coba minta bola Mau bicycle kick Rizky Ya ampun Hampir aja Bicycle kicknya guys Oke Halftime Babak pertama Abis Skor 21 Sementara Unggul runs Ini babak kedua Harus catat gol lagi Kita lanjut Langsung babak kedua ya Oke Sebelum itu Kita lihat dulu deh Match factnya Oke Ball position Unggul Arema Shotnya Unggul Runs Pass attempt Pass akurasi Unggul Arema Performance Muris paling tinggi 9,5 ratingnya Di bawahnya Dari Skipelu Dan Paolo si Tanggang Oke Kita langsung lanjut aja Oke Ini dia Memasuki babak kedua Bola dari Arema FC Julian Guay Farah Guay Farah Kasih bola ke Batran Marzabesi Rifat Marzabesi Passing ke belakang Saiful Anwar Muris Wah sama-sama tackle Oke Saiful Anwar Alvarez Batran Alvarez Kita lihat Arema Menyerang Mulai Oke Muris Bagus banget Interceptionnya Bantu turun ke belakang dia Kita lihat Muris Angkat bola jauh Kesana Ada Rizky Pelu Sepertinya Bagus banget Aduh dipotong Sayang banget Cok Dapet lagi Muris Yah Gak dapet lagi Dedic Setiawan Itu ratingnya udah 9,8 aja Gua gila Alvarez Alvarez Kasih bola ke Dedic Setiawan Berbahaya Berbahaya Sekali Oke Angelo Good No pelanggaran Oke Passing Balikin lagi ke Erwin Ramdani Erwin Ramdani Kasih ke Muris Muris Melewati Satu pemain Bagus banget Bagus banget Muris Masih Muris Bagus Yah Anjir Aduh Oke Greg Nocolo Alvarez Berbahaya Dedic Setiawan Dedic Setiawan Tarik ke belakang Greg Nocolo Dedic Setiawan Masih Dedic Berbahaya Sekali Ketengah Shooting Masih disave Sama Hilmansyah Bagus banget Penyelamatan Luar biasa dari Hilmansyah Oke Pergantian pemain Untuk Rans Octavio Alexandre Atau Tavinho Masuk Menggantikan Rizky Pelu Di menit 64 Rizky Pelu Paling ngegooin ya Charles Almeida Juga masuk Menggantikan Jayos Haryono Lalu Tavinho Masuk tuh ya Dapet Hilmansyah Oke Good save Hilmansyah Bola Kasih ke Muris Dari Hariudo Itu kosong disana Angkat bola Wah Kagak dapet bolanya Sorry banget Sorry banget Atau gitu Gue bawa sprint aja Sendirian tadi Tarik ke belakang Julian Guevara Kasih bola ke Rifat Marzabesi Alvarez Alvarez Masih Alvarez Tidak mau passing kah dia Oke Terus berbahaya Oh my god Oh my god Di menit 69 Mencetak gol Dua sama Arema FC Menyamakan kedudukan Wah Harus hati-hati nih Kita replaynya Alvarez lepas Gitu aja Dan Samson Arifin Cuma ngeliatin Gitu ya Kagak di press Bulanya Heran gue Oke lanjut Muris Ke belakang Angelo Tavinho Kosong nih Oke ini dia kesempatan Come on Come on Muris Come on Bisa Shooting Masuk Ya ampun Kena tiang Astaga Kacau guys Kesempatan itu Padahal Come on Samson Arifin Press Oke passing ke tengah Press Tavinho Ini kenapa main runs itu Malas ngepress ya Oke berbahaya Serangan dibangun Arema FC Masih Dedek Setiawan Kasih bola Oke Good Ya kenapa dilepas Bolanya Astaga Temen gue Ngapa deh Cok Menit 79 Anjing Hati-hati Berbahaya Berbahaya ini Sumpah Bagus Angelo Untung gak pelanggaran Dah tuh Ya ampun Samson Arifin Passingi jelek banget Gila Gila sih Ini Arema Mendominasi sih Disininya ini loh Yang bahaya Aduh Greg Nogolo Hilmansia Gila Hilmansia Penyelamatan luar biasa Krusial banget Hilmansia Oke gue harus bantu turun Sepertinya guys Gue harus bantu Pertahanan Bagus Samson Arifin Come on Kasih ke Muhris Muhris Passing ke Evandro dulu Eh kayak Hari Yudo Hari Yudo Bagus Idih kenapa Kenapa dilepas Cok bolanya Capek guys Anjing Temennya begini mah Haduh Haduh Ya ampun Kacau guys Greg Nogolo Passing ke samping Mara Sebesi Rifat Shooting Hilmansia Good save Penyelamatan luar biasa Inholm Cuma bisa imbang Dua sama guys Gue pikir gue bakal bisa menang gitu ya Tapi ya Gimana ya Yaudah lah ya Kita langsung lanjut aja Lag kedua guys ya Kita buktikan di lag kedua Apakah bisa Arans lolos di lag kedua Satu gol Satu asis Ratingnya 9,2 Oke Pada lag pertama ini ya Muhris Menjadi rating Paling tinggi Dengan 9,2 Mencatat Satu gol Dan satu asis Rizky Peru Satu gol Dan Paolo Sitanga Satu asis ya Yang lainnya Di bawah 8 ratingnya Oke Gue harap lag kedua Improve Lebih baik daripada ini Performanya Walaupun pertandingan away Harus main di stadionnya Arema Tapi sebelum masuk ke pertandingan Lag kedua Kita lihat dulu Hasil pertandingan lag pertama Pada semifinal Piala Presiden Disini Barito Putra Ternyata imbang ya Menghadapi versi Bandung Dengan agregat 0-0 Sedangkan Arema Dan Rans Dua sama Kita lihat aja Dari keempat klub ini Siapa yang bakalan Loss ke final Oke Kita langsung masuk aja Ke matchnya guys Let's go Oke Ini sudah memasuki Ke stadionnya Ke Gajayana Stadium Untuk memasuki lag kedua Pada semifinal Piala Presiden Kita lihat Bisakah di lag kedua ini Rans Melaju ke final Mengalahkan Arema Oke Ini dia Kick off Bobak pertama Antara Arema Menghadapi Rans Pada lag kedua Semifinal Piala Presiden Dengan agregat 2 sama Disini Gue bakalan abis-abisa Untuk lolos ke final Untuk menang ya Walaupun ingin kita main away Tapi tetep harus Spirit Harus tetep menang guys Waduh Bapak-bapak Udah jatuh aja tuh gue Batran Kasih bola ke Alvarez Berbahaya Dinanjer Wahyu Good save dan Hilmansyah Bola mantul ke Hari Yudo Hari Yudo langsung kasih ke bola Muhris Masih Muhris Mencoba melewati Dua pemain Oke Muhris Masih Muhris Come on Bisakah menjadi goal Muhris Muhris Nice goal 1-0 Muhris mencetak goal Run sekarang unggul Berarti agregat menjadi 3-2 Anjay Selebrasi andalan ya Nanti kalau ngegolein lagi Gue bakal ubah selebrasinya Nice goal dari Muhris Kita lihat replaynya disini Finishing yang tenang Dari Muhris 1-0 Uh ke tiang Dekat ya Mantap sekali goalnya Oke lanjut Samuel Balinsa Kasih bola ke Julian Guevara Julian Guevara Dikejar sama Muhris Gak dapet tapi Dianjer Oke Angelo Taufiki Dayat Kasih bola ke Muhris Muhris back hill Ke Hari Yudo Hari Yudo Passing bola ke Muhris Masih Muhris Masih Muhris Passing ke tengah Itu ada orang Oke bagus banget Paolo Sitanggang Shooting Ya ampun Masih melebar Nice try Lanjut 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 Yudo bisa dapet duel Oke bagus Erwin Ramdani Kasih bola ke Muhris Sabar Passing dulu Ke belakang ada Paolo Sitanggang Kasih bola ke Marco Sandi Marco Sandi Paolo Sitanggang Risky Pelu Muhris Waduh Terebut dia bolanya Samuel Balinsa Bagas Adi Passing ke depan Ada Batran disana Islam Batran Oke Angelo Sini gue lari nih Oke bagus Gila passnya jauh banget Tapi ya Sabar Tarik dulu Angkat bola Oke good Paolo Sitanggang Ya ampun Masih bisa di save Nice try banget Oke Corner kick Minta bola Muhris Basical kick Waduh Nice try Masih belum bisa Basical kick guys Pengen sesekali gue ngegolein gitu ya Basical kick Oke kita press aja si Bagas Adi nih Oke langsung angkat bola kan Alfarizi Alfarizi Sang kapten dari Arema Oke good Paolo Sitanggang Rizky Pelu Kasih bola ke Muhris Muhris Ngeskill dulu dia True pass Bagus banget Maruoka Shooting Maruoka Ya ampun Gila masih bisa di save sama Teguh Oke lagi Kita bola lagi Basical kick Dari sini Ya ampun Masih belum bisa guys Gue harus naikin sepertinya Volley Eh bukan volley Akrobatik ya gak sih Maruoka Muhris Passing bola ke Haryudo Haryudo kalsih lagi ke Muhris 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 Coba angkat bola Iya Shooting Erwin Ramdani Masih bisa di block Paolo Sitanggang Erwin Ramdani Erwin Shooting Masih bisa di save sama Teguh Gila Teguh abis-abisan di match ini ya Digempur abis-abisan cowo Arema Sama Rans Oke Kita bola Yah Siapa Haryudo Oke bagus Muhris coba power shot Waduh Kena jebret itu guys pemain Out sepertinya Throw in untuk Rans ya Yuk Oke Dapet bola Muhris Passing ke tengah dulu Paolo Sitanggang Lagi-lagi Masih bisa di save terus ya Tendangan pemain Rans sama Teguh Oke Gila Teguh solid sih Cuma kebobolan sekali doang tadi itu sama Muhris Bicycle kick lagi Percobaan Masih belum bisa guys Selalu mencoba dan gagal terus ya Belum berhasil guys Apa Gue bakal coba kontrol Untuk Bicycle kicknya ya Lebih baik lagi Kedepannya Gue latih lagi Untuk gue Merudin Angkat bola Duel Paolo Sitanggang dapet Tapi halftime Dan ini dia Bobok pertama abis 1-0 Unggul run sementara Selesai 1 goal Babak kedua harus tambah goal lagi Kalau mau aman 1 goal dari Muhris Di awal-awal Babak pertama Oke kita langsung menuju Babak kedua guys Selesai goal Lanjut ya Oke babak kedua Bola dari Rans Oke Kenapa langsung pasin ke gue Cok Kenapa gak ke belakang dulu Rizkypelu Aduh Samuel Balinsa Kasih bola ke Denny Santoso Dipotong bola Yang sama Marco Sandi Muhris Kasih bola ke Erwin Ramdani Paolo Sitanggang Erwin Ramdani Kasih bola ke Muhris Aduh sprint dengan Alfarizi Oke Masih Muhris Pasti ke tengah Erwin Ramdani Rizkypelu Hariudo Rizkypelu Paolo Sitanggang Muhris Kasih bola ke Hariudo Hariudo balikin ke Muhris Placing dari sini Ya ampun Masih bisa disave Nice try banget Ada pergantian Memain Kita lihat disini Muhammad Rafli Masuk menggantikan Samuel Balinsa Menit 55 Pergantian main Untuk Arema Kita coba Minta lagi bola Dari corner kick Untuk bicycle kick Masih mencoba Belum bisa guys Terus pokoknya Spam bicycle kick Sampai masuk Kiko Loh kok begitu Kiko Ya Kayak bagus aja loh Paolo Sitanggang Muhris Kasih bola ke Erwin Ramdani Marwoka Kasih bola ke Muhris Muhris Passing Onside dong Shooting Anjir Tegung gila co Oke Lagi Lagi Ya ampun Diblok Lagi Shooting Ya ampun Hari Yudo Ditarik keluar Tafinho masuk Kayak menit 64 Belum terjadi gol lagi ya Gila Susah banget Dibobol si Teguh ya Tiba-tiba Gacor begitu dah Kerasukan Ini co Kasih ilas Alvaro kemanjiti Anjir Pemain buatan Gua Pemain VIP Muhris FC Oke Angkat bola ke Muhris Buset dah Keseringan bicycle kick Passing aja Sampai bicycle kick Tuh dia Oke Kiko Rizky Pelu Wih kenapa diangkat Bolanya Kenapa gak kasih ke Gua Ginanjar Wahyu Kasih bola ke Alvarez Oke Masih aman Oh gak Lepas anjir Berbahaya sekali Ginanjar Wahyu Passing ke tengah Muhammad Rafli Gak gol Ya ampun Rebound guys Islam Batran Mencetak gol Di menit 72 Menyamakan kedudukan Jadi satu sama Anjirlah Kita let replaynya guys Wadah disave Padahal tendangan Muhammad Rafli Oh gak kena tiang Anjir Gua pikir disave Ternyata gol Ah Anjay lah Oke lanjut Muhris Passing bola Ke Kenshiro Daniel Kenshiro Daniel Kasih bola lagi ke Muhris Pergerakan yang bagus Oke Come on Muhris Aduh Ditutup bolanya Sabah gas adi Meni 76 Skor masih satu sama Come on Catak satu gol lagi Untuk menang Mana ini backnya guys Gila gak ada backnya Ayo Hilmansyah Come on Hilmansyah Good banget Hilmansyah Nice Oke ada pergantian bermain kah Oke ada Ternyata bisa Masuk Charles Almeida Menggantikan Saiful Anwar Unit 79 Oke corner kick Untuk Arema FC Untung dapet bola Berbahaya Kosong Charles Good save Hilmansyah Gila Hilmansyah Bagus banget Gak mau kalah Dari teguh Oke corner kick lagi Harus hati hati Gua cuma butuh Satu momen aja Bisa dapet Oke bagus Hilmansyah Come on Gua minta bola nih Ayo gercep Ini mumpung kosong nih Oke nice Come on Muris Awas jangan kerbut Oke kasih tuh bola Nah bagus Kensiro Daniels Sprint dia Kensiro Daniels Sprint Kensiro Shooting Teguh Amur Rubin Gila sudah batu Bobol Oke Muris Dapet bola Muris Lari Kensiro Daniels Backhill ke belakang Ini dia Muris Nice Itu dia Goal Pengunci kemenangan 2-1 Last minute celebration Dari Muris Itu dia guys Tinggal dipertahanin aja Harusnya lolos ke final ini Gila bro Kita ati replaynya guys Cakep banget kerjasama antara Muris dan Kensiro Daniels ya Dan syutingan yang keras Merobek gawang dari Teguh Amur Rubin guys Gila bro Mantap sekali dari Muris Oke pergantian pemain terakhir harusnya ini Taufik Hidayat Evandro masuk Kita lihat ada ketambahan waktu Ada ketambahan waktu Kita lihat Oke Dan ini dia Full time 2-1 Rans berhasil mengalahkan Arema Di leg 2 semi final Piala Presiden Dimana 2 gol itu dicetak oleh Muris ya Harusnya dia menjadi player of the match Dengan kemenangan ini Rans Menuju ke final Piala Presiden Mari kita lihat Di final ketemu sama siapa guys Dan kita lihat disini Di leg kedua Muris mencetak 2 gol Kensiro Daniel 1 asis Dan Kusyeda Haryudo Cetak 1 asis guys Kita bisa lihat disini Yang lainnya ratingnya Not bad Ini gak penting Rating yang penting Rans berhasil Lujuh ke final Kita lihat disini Untuk rating Muris paling tinggi 10 ratingnya Dia menjadi player of the match Dengan 2 gol Di bawahnya ada Kensiro Daniels Dengan 1 asis Selalu ada Haryudo dengan 1 asis Dan yang lainnya Disini rating Gak begitu masalah Yang penting Adalah Rans bisa lolos Ke final Piala Presiden guys Oke disini Ada cutscene tambahan Ternyata Ini kayaknya Gue bakal diwawancarai Harusnya Gila bro Udah siap direkrut Sama klub-klub Eropa ini Musim depan Gimana kita pindah ke Eropa guys Kita pindah ke Liga Inggris Liga Spanyol Liga Itali Terserah yang penting Di Eropa Untuk klub gue yang kedua Setelah Rans ini Performa yang bagus Dari Mohdus Harusnya dijadih top score Di Piala Presiden ini Kita lihat disini Pada pertandingan semi final Antara Persi Bandung Menghadapi Barito Putra Persi Bandung Berhasil mengalahkan Barito Putra Dengan skor 2-0 Persi Bandung Melaju ke final Akan menghadapi Rans Lusantara FC Kita bisa lihat disini Persi Bandung menghadapi Rans Pada final Piala Presiden Dan ini bakal gue mainin Di episode selanjutnya Ini bakalan ada 2 lag harusnya Bakalan ada lag 1 Dan lag kedua Thank you semuanya Untung sampai habis Sampai ketemu di video gue Selanjutnya guys Bye bye